Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala wa syukurillah Pada siang hari ini guys, sahabat menurut topeng Kita jalan-jalan dulu Yaitu melihat-lihat atau menyeberangi jembatan terpanjang di Sumatera Utara guys Yaitu yang bernama Jembatan Tabayang Nah, kita lihat bagaimana suasana daripada terpanjangnya itu Yaitu lebih kurang 600 meter guys Lebih kurang 600 meter Yuk, kita ikuti terus perjalanan ini Nah, bagi anda yang belum subscribe, silakan Bagi yang sudah subscribe, silakan like, komen, dan share Terima kasih atas segala perhatian Atas segala dukungan Semoga kita senang jasa dalam kesehatan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Nah, kita semakin mendekat guys Kita lihat di sebelah kiri ini Ada jualan-jualan Beranik teragam Panganan Ada rambutan Ada XXX jualan es Ya, ini guys Jembatan kita Yaitu jembatan terpanjang di Sumatera Utara Yang disebut Dikenal dengan nama Jembatan Tabayang guys Nah, ini dia guys Sampai jumpa Nah, jembatan ini Yaitu untuk Menyeberangi Yaitu Sungai Yang bernama Sungai Asahan guys Yaitu ini juga Salah satu sungai terpanjang Di Sumatera Atau di Pulau Sumatera Nah, kita lihat Yang sebelah sana adalah Kota Tanjung Balai Sedangkan yang diseberang sini adalah Wilayah Kabupaten Asahan guys Tepatnya di Kecamatan Seikepayang Atau Seikepayang Barat Nah, dahulu kala Ketika jembatan ini Belum berdiri Maka, masyarakat Yang hendak Menyeberang Itu Itu Memanfaatkan Daripada Perahu-perahu Atau disebut juga dengan Sampan kotak Guys Ya, seperti yang kita lihat disana Ya Masyarakat Menggunakan Menggunakan perahu Atau sempan kotak Untuk menyeberangi Penyeberangan Nah, ada pun Sungai Asahan ini guys Yang menuju Ke arah yang kita sorot ini Pada akhirnya adalah Bermuara nanti Ke bagan Asahan Hingga dia Bermuara ke laut Yaitu Selat Malaka Yaitu Perbatasan laut Indonesia Dan Malaysia Nah, sedangkan Di Samping kita guys Yaitu Di seberang ini Kita lihat Ya, sedangkan Bagian hulunya Bagian hulu Daripada Sungai Asahan ini Membentang Jauh Sehingga Melewati Seikepayang Seidaun Seidua Bandar pulau Hingga Menuju Ke Sumbernya Yaitu Danau Toba Guys Atau Laik Toba Kalau orang-orang boleh Katakan Jadi ini Sungai ini Bayangkan guys Dari Danau Toba Asalnya Kemudian Berakhir di Selat Malaka guys Nah, inilah Maka disebut Sungai ini Sungai terpanjang Nah, kita lihat Sungai-sungai ini juga Tempat bersandar Kapal-kapal Atau sampen-sampen Sampen-sampen Yang Mencari ikan di laut Makanya Kota Tanjung Balak ini Disebut juga dengan Kota Pesisir Atau Kotanya Kerang Kota Ikan Karena Banyaknya Hasil laut Yang dihasilkan Dari wilayah ini Ada pun pemandangan Di wilayah ini Sangat cantik guys Ya, daerah sungai ini Banyak pohon-pohon Yang alami Asri Serta kita lihat Suara burung-burung Masih Alami Jangan kita bisa Menikmatinya Sedangkan Nun yang jauh Di sana Itu disebut juga Dengan pulau Baswesen Guys Pulau Baswesen Pulau Baswesen Adalah salah satu Destinasi Dari Kota Tanjung Balai Juga guys Ya, anda bisa Berkunjung ke sana Di pulau Baswesen ini Ada fasilitas Dan beragam Panganan juga guys Baik guys Kita sambung lagi Perjalanan kita Ke jembatan tadi guys Karena ini masih Separuh jalan Kita ikuti terus Perlahan demi perlahan Nah, bila sore hari Jembatan ini semakin ramai guys Yaitu tempat Tempat nongkrongnya Anak-anak muda Atau masyarakat Yang sekaligus refreshing Baik yang dari dalam kota Maupun berasal dari luar kota guys Apalagi hari-hari libur Di sini dipadati Di samping kiri ini Dipadati oleh jajanan-jajanan Yang sangat lengkap Ya, sore hari hingga malam Sore hari hingga malam Akan terdapat Keramaian Sambil menikmati udara sore dan malam Sambil menikmati indahnya Indahnya Pemandangan sungai Asahan ini guys Ada pun pembangunan Jembatan ini guys Yaitu di masa Kepemimpinan Kalau manusia bertopeng Tidak silap Itu ketika Gubernur Sumatera Utara Haji Tengku Rejal Nurdin Al-Marun Sedangkan Wali kota Tanjung Balai Pada saat itu Adalah Al-Marun Bapak Haji Sutrasno Hadi SPO Dan Bupati Asahan Pada saat itu Kalau manusia bertopeng Tidak silap Mungkin sudah Dijabat Oleh Buya Topan Kemungkinan ya Atau sebelum Buya Topan Al-Marun Nah itulah Kira-kira Sekelumit tentang Pembangunan ini Pembangunannya juga Bertahap Banyak langkah-langkah Bertahun-tahun Baru Kelar ini guys Oke Kita lanjut terus Sedikit lagi Perjalanan kita Pembangunan zirah Ya indah sekali guys ya Sangat ramai Sudah tampak para pedagang-pedagang kecil Di sebelah kiri Daripada jembatan Tabayang ini guys Nah demikian tadi guys ya Nah sekarang kita sudah berada Di wilayah Kabupaten Asahan guys Tepatnya di Patembo Tepatnya di Patembo Atau disebut juga dengan Kejamatan Sekepayang Barat Nah disini juga terdapat masjid guys Jadi mudah untuk tempat ibadah Nah mungkin itu saja Ulasan kita pada siang hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih